Assalamualaikum, selamat datang kembali di Zhea Muhaimin Channel Seperti janji saya di video sebelumnya Nah, kali ini Bunda Zhea akan membuat nasi tumpeng Tonton videonya sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya 4 batang serai 5 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk 1 jari telunjuk lengkuas 5 siung bawang merah 6 siung bawang putih 1 saset kunyit bubuk Garam dan kaldu bubuk Dan 3 bungkus santan kara ukuran 65 ml 5 cup beras Dan 2 genggam beras ketan yang sudah direndam selama kurang lebih 3 jam ya Selanjutnya haluskan bawang merah dan bawang putih Lalu ditumis sampai harum dengan serai Daun salam, daun jeruk, dan lengkuas ya Setelah harum, masukkan ke dalam beras Yang sudah dicampur tepung ketan dan santan Dan juga air ya Untuk ukuran airnya disesuaikan saja ya teman-teman Lalu masukkan kunyit bubuk, kaldu bubuk, dan garam Lalu aduk sampai merata dan didiamkan Jangan keseringan diaduk ya Kalau kurang kuning bisa ditambahkan lagi ya kunyit bubuknya Atau ditambahkan kunyit yang di blender ya teman-teman Nah ini punya saya kuningnya menurut saya sudah cukup Tapi kalau teman-teman tidak ingin kuning seperti ini Disesuaikan saja ya Untuk warna kuningnya Lanjutkan memasak sampai airnya susut Setelah susut, masukkan ke dalam kukusan yang sudah dididihkan airnya ya Lalu didiamkan dan dimasak sampai matang ya Oke setelah matang Lalu kita cetak ke dalam cetakan tumpeng Kalau punya saya ini Ukuran cetakan tumpengnya Diameter 12 cm Dengan tinggi 14 cm Dan dari bahan-bahan tadi Bisa menghasilkan 3 cetakan tumpeng ini ya Selanjutnya kita susun di tempat yang sudah disediakan Dan untuk makanan pendampingnya Itu tergantung bunda-bunda ya Mau pakai apa Kalau saya disini pakai telur 3 butir Ayam goreng lengkuas Sambal udang tempe Dan mie goreng Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.